Intro Pemirsa Metro TV Lampung, Anda masih bersama kami dalam berada tajuk Lampung Post dan kali ini kita akan membahas trending topik apa saja yang ada di 3 platform Lampung Post lainnya di Lampung Post.co, Lampung Post ID, dan SAI 100FM.ID dan masih bersama dengan Mas Widodo Oke Mas Wid, kita akan bahas satu persatu dari beberapa platform yang di Lampung Post yang pertama kita akan bahas trending topik dari Lampung Post.co Pemirsa, trending topik dari Lampung Post.co diantaranya yang pertama ada pengiriman ganja ke dalam lapas Bandar Lampung atas pesanan 3 napi selanjutnya ada tingkat kepercayaan kepada media masa capai 72% selama pandemi selanjutnya ada rektor UIN Lampung jadi ketua PBNO berikutnya ada wali kota metro hati-hati berantas DBD fogging itu racun dan yang terakhir ada tabrakan beruntun libatkan 3 mobil di Bandar Lampung ini yang menjadi trending dan juga sorotan Mas Wid Rektor UIN Lampung jadi ketua PBNU ya jadi rangkaian muktamar NO ke-34 itu kan di Lampung ya akhir tahun lalu 23-24 Desember dalam muktamar itu ya ya kolestakuf kan terpilih sebagai ketua umum PBNO kemudian setelah terpilih kemudian diadakan lah seleksi kepengurusan dan kemarin sudah diumumkan bahwa pengurus pusat PBNU itu sudah diumumkan dan salah satunya adalah Rektor UIN Pak Muhammad Mukri ya dan ini yang dari Lampung selain Pak Mukri ini ada lima orang lain mereka berasal dari Lampung dan ini jelas merupakan salah satu kebanggaan ya juga bagi Lampung karena ada putra Lampung yang dimasuk dalam kepengurusan PBNU seperti kita tahu sendiri PBNU ini organisasi besar bisa dikatakan hampir seratusan juta kader itu NU di Indonesia ini sekitar itu ya terbesar Ormas terbesar itu ya NU nggak ada yang lain yang melebihi NU yang tidak ada dan Lampung berhasil menempatkan seolah 6 wakil dan salah seorang yang adalah Pak Muhammad Mukri sebagai Rektor UIN Lampung dan beliau juga ketua UIN Lampung juga ya oke luar biasa Mas Witt ini sepertinya menjadi rekor juga ya untuk kepengurusan kali ini ada 6 putra daerah Lampung yang ada di PBNU oke Mas Witt kita beralih ke Lampungpas.id Pemirsa berita pilihan di Lampungpas.id diantaranya yang pertama stok vaksin booster aman selanjutnya ada kepastian haji tunggu Arab Saudi selanjutnya ada masyarakat perlu awasi penunjukan PJ kepala daerah berikutnya ada hukum berat pelaku kejahatan seksual dan yang terakhir ada Lampung masih aman dari Omikron Mas Witt ya salah satu untuk ID yaitu yang menjadi headline kita stok vaksin booster aman jadi yang sedang ramai sekarang ini adalah vaksin booster vaksin booster itu diberikan setelah vaksin primer ya vaksin primer itu vaksin pertama dan kedua dan stok di Lampung ini aman ada secara global di nasional itu ada 130 juta dosis lah kira-kira dan Lampung sudah aman dan memang tidak serentak ya di Lampung sendiri yang sudah itu adalah Lampung Selatan pesawaran Pengsewo dan Lampung Utara dan hari ini kick off oleh Pemprov Lampung di auditorium Dinas Kesehatan Provinsi Lampung dan bersamaan hari ini juga di Lampung Timur juga ada kick off juga ya untuk vaksin booster mengapa sih vaksin booster ini kita soroti terus karena sekarang pandemi ini tidak dipandang tidak cukup kalau hanya dua kali suntik dosis satu dan dosis dua ini harus ada dosis ketiga yaitu vaksin booster ini istilahnya vaksin penguat ya karena mutasi virus ini sudah sedemikian cepat terakhir Omikron ini ya sudah merajalailah dan gaya tularnya lima kali lebih lebih berbahaya dibandingkan Delta Oke jadi ini mungkin bisa menjadi vaksin booster ini bisa mencegah Omikron ya Mas Witt mudah-mudahan berjalan dengan lancar dan kita beralih Mas Witt ke saiz100fm.id Pemirsa Mita TV Lampung berita-berita yang trending topicnya saiz100fm.id diantaranya yang pertama ada serial garapan ulang film Virgin akan tayang 14 Januari Berikutnya The Weeknd sebut album Down FM bagian dari Trilogy Selanjutnya Harry Styles, Billie Eilish, Kenny West resmi jadi headliner Godzilla 2022 Berikutnya ada tembus 10 miliar, Baby Suck menjadi video yang ditonton terbanyak di Youtube dan yang terakhir drama 2521 tayang 12 Februari Yang menarik Mas Witt adalah sebuah film di tahun 2004 itu The Virgin yang akan digarap menjadi serial dan rencananya tayang di 14 Februari Ya tayang hari ini Januari 14 Januari ya Ya tayang hari ini Virgin ketika keperawan dipertanyakan ini menceritakan mengisahkan tentang kompleksitas dunia remaja lah ya kira-kira pergaulan remaja Jadi ini hanya dibuat 10 episode dari tahun 2004 dan memang ini dari awal memang film ini cukup menarik walaupun ada pertentangan dari mana-mana karena menyinggung wilayah-wilayah yang pribadi ya mungkin Tetapi tetap ini film-film ini ketika 2004 dulu bahkan mendapat nominasi FFI tahun 2005 ya dan ada lagi sequel 2 nya setelah itu ya itu bukan film porno barangkali untuk menjawab bahwa ini bukan film-film yang seperti itu gitu lah Ini film yang mengisahkan kompleksitas dunia remaja kita Oke kita anggap saja ini adalah film edukasi ya Mas Witt Menarik tuh pertanya Oke Mas Witt terima kasih sudah hadir di studio Metro TV Lampung kali ini Pemirsa Metro TV Lampung demikian pembahasan tajuk juga trending topik apa saja yang ada di 3 platform Lampung Post lainnya Jangan lupa untuk selalu update informasi dengan membaca harian umum Lampung Post kunjungi laman Lampung Post.co dan Lampung Post ID serta dengarkan secara streaming SAI Radio dan juga update informasi entertainmentnya di SAI100FM.ID Sedana Hasan beserta kru yang bertugas mengucapkan terima kasih Jangan lupa untuk selalu terapkan protokol kesehatan dengan memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan DR mengalir dengan menggunakan sabun menghindari kerumunan, juga mengurangi mobilitas Sampai jumpa Terima kasih